What's up, school fans? Welcome back to Time Out! Ada kolaborasi antara gue dan juga NBA Indonesia, lalu juga gue ada janjian dengan Mas Joyo, cannot wait to see him tomorrow, tapi gue sempet text dia, dia kasih tau gue, katanya dia jam 12 siang udah akan ada di lapangan, jadi semoga aja crossing my fingers bisa ngeliput dia latihan, dan juga pemanasan, dan juga semoga bisa quick interview sama dia ya, dan of course kita doakan agar Mas Joyo besok bisa dapet menit lah, beberapa menit at least saat Milwaukee Bucks menghadapi Indiana Pacers, jadi doakan guys agar liputan gue besok ini lancar, dan tadi pas lagi dinner, gue sama bonyok gue dan juga menciselin, gak sengaja dong, ada yang lewat guys, itu idola gue, Steven A. Smith, man, gila gue dari dulu dari SMA sih, kayaknya gue selalu nontonin dia di ESPN, dan ini gue akhirnya bisa foto bareng sama dia, hari ini gue bener seneng banget sih, bisa ketemu dengan salah satu inspirasi dan juga idola gue hari ini, dan di time out hari ini, gue of course mau kasih prediksi gue, kira-kira siapa yang bisa menangkan in-season tournament semifinals besok ini, gue yakin banyak banget pas saya nungguin, kira-kira siapa nih, gue akan pilih untuk lolos ke babak final dan of course, tuh kan, Lakers sama Clippers fans tuh harus bestie guys, gue bilang juga apa janjian lagi kan, kemarin Lakers menang, hari ini Clippers menang guys, emang udah cocok banget lah kita untuk bestie-an, dan Lakers menang game-nya akhirnya agak sedikit kontroversial ya, tapi nantilah kita akan bahas semua di kelas time out hari ini and of course Clippers gue, balet dendam juga dengan Denver Nuggets, no kan, tim gue tuh sukanya, ngalahin tim yang komplit kekuatannya jadi, itu adalah topik time out kita untuk kelas hari ini, and of course thank you so much guys, for always supporting time out, yang sudah menonton time out hari ini really appreciate you guys, and of course jangan lupa, untuk nonton interview gue very exclusive dengan Pak Junas Miradiarsya, CEO IBL dimana kita ngebahas itu informasinya detail dan lengkap menurut gue tentang kolaborasi antara IBL dan juga Japanese B-League so, seperti biasa guys, jangan lupa nonton video kali ini secara full, dan juga jangan lupa untuk kasih like dan juga komen and once again, thanks so much guys for watching and now, let's start our class guys kita akan mulai dengan Luka Doncic yang kembali menuliskan sejarah baru di NBA, ya lah Luka sejak anaknya lahir sih emang gak ada obat ya dia menjadi pemain pertama hari ini yang berhasil mencetak 25 poin triple-double di dalam satu babak jadi Luka, sakit banget sih menurut gue bahwa pertama udah 29 poin 10 rebound dan 10 assist he did all that in 18 minutes guys that's OD sih menurut gue and yeah, that was a damn near 30 poin triple-double yo in the first half that's just sick menurut gue and Dallas hari ini cukur abis juta sih 147, 97 Luka Doncic tadi akhirnya selesai dengan 40 poin 11 assist dan juga 11 rebound must be the headband though tapi dia headbandnya headband yang tipis gitu ya kayak pemain bola headbandnya but maybe he needs to wear that the whole entire year mungkin nanti, mungkin udahlah lah every game pake itu aja lah headbandnya tadi pas udah leading 40 poin kelas banget sih Luka Ngopi guys Doi Ngopi di bench menikmati malamnya and Kyrie tadi juga menyumbangkan 26 poin tim Hardaway Junior juga 17 poin tapi stats yang paling absurd menurut gue hari ini adalah Dante Exum Dante 5 poin 2 dari 9 nembaknya tapi plus 40 how did that happen yo and pelatihnya Jess tadi Will Hardy ngambuk abis-abis game dia bilang there was a masterpiece of dog shit game by his team ngakak juga tapi Luka juga lagi suka banget cursing on live TV tadipun juga dia bilang we cannot F around on live TV sih tapi Luka keliatan sih moodnya lagi oke banget sih setelah anaknya lahir jadi yuk Luka jadi MVP musim ini kayaknya bisa banget sih untuk Luka Doncic oke Rudy Gobert hari ini dominated Wemby gila Wemby gak enak kali ya sama seniornya gila gue gak pernah kebayang sih Rudy Gobert played his best basketball melawan Wemby Rudy tadi 16 poin 21 rebound dan juga 2 block shots Minnesota Timberwolves menang 102-94 dari San Antonio Spurs pas keluar game tadi si Rudy Gobert dapet standing ovation dari fansnya Minnesota Timberwolves itu sesuatu banget sih buat Rudy Gobert menurut gue tapi jujur memang Tim Wolves gak akan menang sih kalau hari ini gak ada Rudy Gobert karena he was cleaning up everyone's misses today Gobert tadi plus 3-1 di game yang hanya beda 8 poin saja so you know he made a big impact in the game tadi dan Rudy Gobert ini juga akhirnya abis dominated Chad beberapa game lalu and he's letting Wemby and Chad know that he is still one of the best bigs in the NBA tadi Mike Conley jadi top scorer untuk Tim Wolves dengan 18 poin and Ant-Man menambahkan 17 poin tapi emang Ant-Man hari ini nembaknya hancur banget sih 4 dari 16 sedangkan Wemby juga gak beda jauh sama Ant-Man nembaknya 4 dari 13 dan hanya sesuai dengan 12 poin dan juga 10 rebound jadi pas Wemby check out itu kelahan-lahan di sisa 9 menitan itu tiba-tiba Rudy masuk and T-Wolf made a big run dan sudah langsung bubar langsung bubar si Antonio Spurs dan sekarang kita akan pindah to another superstar big man yaitu Joel Embiid Philadelphia hari ini mengalahkan Washington Wizards 131-126 berkat 50 poin dari Joel Embiid serta berkat turnover penting dari The Tank Commander yaitu Jordan Poole hampir gue lupa namanya Jordan Poole terakhir turnover lumayan krusial dan itu yang bikin Philadelphia juga menang tapi Joel Embiid saya rasa dia mencintai Daniel Gafford karena tiap kali lawan lawan Washington dia jago ya last time malah dia 48 poin juga sih dan Joel hari ini selain 50 poin dia juga 12 rebound dan juga 7 assist dude it's just a monster men Fancy Sixers tapi walaupun Joel had a big game tapi tetep Fancy Sixers fokusnya fokusnya ke Tobias Tobias Harry semua hari ini gila galak-galak banget men sama Tobias langsung pada bilang bisa gak kita trade sama Jordan Poole a max player for a max player sadis ya karena Tobias hari ini agak hancur sih mennya dia hanya 6 poin aja dalam 35 menit tapi orang masa gak boleh sih have a bad game gili Fancy Sixers harus lebih sabar lah timnya juga menang gitu harusnya gak masalah lah ya tapi Therese Maxi harinya juga membantu dengan 26 poin serta juga Anthony Melton mencetak 19 poin and now last time about my Clippers yang menang 111-102 dari Denver Nuggets membuat saya full senyum hari ini ini kemenangan pertamanya Clippers dari Nuggets setelah 695 hari hey you can beat my team 9 in a row yo karena sebelum ini Clippers kalah 8 kali beruntun dari Nuggets and we are back at 500 I'm super excited about that dan hati-hati guys sama Clippers gue we are coming like I said Paul George hari ini 25 poin dan juga 8 rebounds James Harden 20 poin and 11 assist double-double dari James Harden tapi of course hari ini kalau gue lihat dari box score-nya aja yang paling stand out of course field goal-nya Nikola Jokic hari ini defense-nya Clippers menjadi nightmare untuk Jokic kredit kepada Daniel Tice dan juga Zubac Zubac sih gila sih Zubac put master class defense hari ini lawan Jokic ya Jokic hari ini sorry mana ya catatan gue kok hilang oh 9 dari 32 Jokic field goal-nya 9 dari 32 so he missed 23 field goals ini katanya the most missed in his career gue juga gak pernah lihat sih Jokic separah ini sih field goal-nya ha gokil banget sih tapi memang defense dari 2 big-man Clippers ya tapi selain defense-nya Clippers hari ini of course offense-nya kalau ada James Harden itu oh my god damai guys damai tentram sejahtera lah kalau dia yang bawa-bawa lah menurut gue aku yang cakep sih kalau dia yang run the offense untuk Clippers mungkin juga kalau James Harden istirahat mungkin lebih baik Paul George yang run the offense juga untuk Clippers tapi tadi Harden men dijaga sama Jamal Murray men tapi memang diincar banget sih si Jamal Murray ini sama Clippers jadi tapi beberapa kali gila men dibully abis-abisan si Jamal Murray ini sama James Harden sama Kawhi so I think it was a great strategy untuk melihat kelemahannya nuggets oleh Tai Lu sekarang ini Clippers gue 7-3 guys in the last 10 games 7-3 not bad at all so sudah mulai percaya diri lah gue sama Clippers gue sekarang ya rotasinya udah jauh lebih make sense sekarang daripada sebelum-sebelumnya dan of course gue juga bingung sama Mike Melon kenapa gak masukin duo Clippers killernya gitu loh ada di Andre Jordan ada Reggie Jackson di bench itu yang ngebunuh kita last game tapi dia lebih memilih memainkan Jokis dan juga Jamal Murray jadi kalah deh tapi of course like I said tadi rotasinya udah bagus second unitnya juga oke nih si Clippers hari ini apalagi Norman Powell mencatat 17 poin hari ini off the bench tapi Russell Westbrook in the fourth quarter saat dia lagi main tadi menurut gue sangat crucial juga he was hustling he was playing great defense jadi menurut gue second unitnya Clippers pun juga sudah mulai menemukan ritmenya mereka sih untuk rotasinya kali ini jadi sebentar lagi nih sebentar lagi Clippers gue bisa meramaikan top 5-nya Western Conference jadi tunggu aja guys ya dan bestie kita juga menang kemarin ini yaitu Lakers yang menang 163 dari Phoenix Suns untuk lolos ke semifinal in season tournament di Las Vegas LeBron sih tapi kemarin kerjanya lembur lagi 40 menit lalu dinyetak 31 poin 11 assist dan juga 8 rebounds man what else can I say about LeBron man gila dia berapa kali kemarin ngedrive terus dijaga lewatin mungkin 3 atau 4 pemainnya Suns tuh beberapa kali dan Leapnya masih masuk guys itu bener anjir gue kadang-kadang ngeliat LeBron tuh gak masuk akal banget sih apa yang dia lakukan di umur 38-nya dan juga kemarin tuh gue denger vintage performance banget dari LeBron sih dan tentunya dia juga happy banget karena ditonton sama Brownie kemarinnya dia beberapa kali ngeliat ke sana kemarin abis mencetak poin dia very happy banget dan juga of course gue juga besok excited banget untuk bisa nonton Opa LeBron tapi kemarinnya juga kita harus kasih kredit kepada Austin Reeves yang gak kalah penting kemarin perannya sama LeBron James dimana dia mencetak 20 poin off the bench dan tentunya of course the big 3-point shot at the end Austin Reeves sih clutch sih untuk Lakers sih selebrasi lagi tapi setelah itu malah KD KD malah gak clutch KD malah airball untuk tie the game ini Lakers season ini 3-0 ya lawan Phoenix Suns not bad at all defense Lakers sih menurut gue main lagi-lagi keren banget menurut gue mereka force 20 turnovers ntar KD itu kemarin gue sampe lupa ya ntar gue salah KD itu kemarin beda 1 beda 2 beda 3 gue lupa sih tapi ya pokok KD terakhir airball lah 3 poinnya tapi pasti mereka force 20 turnovers defensive Lakers and of course juga mereka dapet 21 offensive rebound kok gak salah ya kemarin gue gak catat tapi Lakers itu field goalnya lebih banyak 27 daripada Phoenix Suns karena Phoenix Suns presentasenya yang bakal lebih bagus pada Lakers tapi hal-hal seperti inilah kemarin yang membuat Lakers bisa memenangkan pertandingan itu and of course game itu menurut gue seru parah sih ada banget atmosfer playoffnya ada banget sih like I said in season tournament ini bikin semua pemain nafsu pengen menang even LeBron mengakui bahwa Adam Silver is the MVP sih dengan ide in season tournament ini KD pun juga bilang gue pertama males-malesan tapi pas udah main tuh ternyata seru banget in season tournament ini sih jadi I think in season tournament will stay next year sih in the NBA tapi emang main nih sayangnya terakhir ada controversial call ya drama time out antara Lakers dan juga Phoenix Suns mungkin banyak orang malahan lebih banyak ngebahas hal tema tersebut pada game-nya karena kejadian ini 11 detik terakhir yang pas Austin Riff mencoba untuk kontrol bola kalau LeBron call time out ini ini adalah angle yang gue bisa dapatkan online dan kalau ini gue bilang sih angle-nya udah paling bagus sih lo bisa lihat Austin Riff masih pegang bolanya waktu LeBron lagi call time out dan of course udah di support dengan the last two minute report katanya itu emang it was the correct call katanya AR-15 itu masih kontrol bola dan nyangkut di kakinya katanya pas LeBron lagi call time out kalau gue like I said kalau lihat dari eye test gue kelihatannya call-nya bener malahan harus yang gue bilang bisa aja Austin Riff eh sorry malah bisa aja di book di call for his 6th foul menurut gue dia agak kayak ngedorong ataupun juga nabrak AR-15 dari belakang sih menurut gue sih jadi fansnya Sanz gak bisa banyak protes sih banyak-banyak Lakers dibantu banget tapi ternyata di last two minute call itu juga reportnya ada tentang ada 3 foul yang dilakukan sama pemain Sanz itu tidak di call sama sekali kalau gak salah ada foulnya KD ada foulnya Yusuf Nurkis jadi sebenernya di last two minutes itu Phoenix Sanz itu lumayan diuntung karena wasit kemarinnya sih jadi tidak bisa diprotes lagi jadi di book di book nyesel gak ya kira-kira nge-post story-nya itu kemarin tentang wasit waduh di book kadang-kadang emang udah lah di book fokus sama gamenya aja jangan fokus sama wasit juga lah ya jadi harus kayak KD harus kayak KD bisa menerima dengan lapang dada dan malah jaguin Lakers deh dia jaguin Lakers terusnya juara in season tournament so heads off keren banget sih untuk Bang KD sayangnya tapi besok Lakers gak bisa pake jersey hokinya ya jersey hitam itu city edition katanya bisa ganggu untuk penglihatan di lapangan sayang banget sih karena menurut gue that black jersey has been really friendly has been really nice dan juga has been really lucky sih untuk Lakers oke kalau gitu sekarang kita langsung aja masuk ke prediksi untuk in season tournament semi-finals kira-kira siapakah guys yang akan masuk ke final game pertama besok adalah game di Eastern Conference dimana ada ini ada Pacers yang akan melawan Milwaukee Bucks Pacers gak acor sih so far ya untuk in season tournament mereka kayaknya belum kalah lama sekali kayaknya wanya di quarterfinals mereka mengalahkan Boston Celtics 122-112 that was a big win mereka akan ketemu Bucks yang main ini wangi banget malah New York Knicks nembak 3 point yang mana aja kayaknya masuk dan juga menang 146-122 tapi kalau gue lihat ya sekarang ini kayaknya Bucks juga udah mulai klik nih chemistry-nya udah mulai oke juga dan Yanis kayaknya semangat nih kalau bisa dapet duit tambahan nih so di East gue akan milih Yanis sih untuk bisa masuk ke final in season tournament dan di West of course Lakers akan ketemu dengan New Orleans Pelicans dimana Pelicans ini kemarin berhasil mengalahkan Sacramento Kings 127-117 tapi feeling gue kayaknya akan ketat sih antara Lakers sama Pelicans tapi kalau gue lihat ya kayaknya kemarin tuh Lakers lawan Phoenix udah susah pake kalau hal-hal ngejar ntar kemarin mereka ngejar 15 point gue ke 15 point deh kalah dulu si Lakers kayaknya fisically dan mentally itu mereka udah lumayan terkura sih di game semifinal kemarin ini jadi gue unpopular opinion orang pasti berharap Yanis kita sama LeBron untuk final in season tournament tapi kayaknya dapetnya Yanis versus Zion ini kayaknya not bad lah ya Yanis versus Zion kayaknya masih seru lah ya jadi gue jagoin Milwaukee Bucks dan juga New Orleans Pelicans untuk bisa memenangkan game besok ini so good luck to everybody so ya itu aja guys untuk timeoutnya hari ini agak pendek tapi karena gue tadi juga abis nyetir 4 jam juga sih agak capek tapi gue bela-belein sih tetep untuk update kalian semua tentang NBA hari ini agar bagi yang gak sempat nonton NBA at least masih terupdate lah tentang beberapa game hari ini besok untuk vlog travel for basketball maybe I don't know we'll see mungkin random vlog salah satunya lah ya besok gue belum tau situasinya seperti apa di lapangan tapi semoga aja sih bisa dapet banyak clip yang bagus besok ini pasti mostly gue akan taruhnya di membership jadi doakan saja besok kalau emang bisa upload vlog dan ada di membership gue akan kabarkan kalian semua agar kalian bagi yang tertarik bisa langsung daftar nanti jadi member dan juga menonton vlognya mungkin gue akan release short versionnya maybe untuk public tergantung besok kita bisa dapet footage-nya berapa menit so itu dulu sih dari gue gue harus ngedit abis ini gue harus jam sekarang udah jam setengah 12 nanti jam 1 gue ada meeting dulu sama NBA Indonesia jam 1 pagi guys kita kerja terus disini juga liburan serasa kerja tapi gak apa-apa lah I feel so blessed ya kalau gitu itu aja guys dari gue once again thank you so much guys for always supporting Taiwan really appreciate everybody jangan buat like jangan buat comment and I will see you guys again very soon peace out everybody ini video